Aparat bisa juga aparatur sipil ya, belum lengkapi tuh. Kepala Staff Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Marulisi Mancuntak merespons pernyataan calon wakil Presiden Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dimana Mahfud menyebut soal dugaan banyak mafia tambang ilegal yang dilindungi atau di-backingi aparat ketika debat Cawapres di CCC Jakarta per minggu 21 Januari 2024. Jenderal Marulisi Mancuntak menilai ucapan tersebut hanya sebagai peringatan karena belum jelas aparat yang dimaksud oleh Mahfud apakah dari pihak TNI atau bukan. Jenderal Marulisi Mancuntak mengatakan para pracurit atau perwira mereka sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal. Menurut Jenderal Bintang 4 TNI Angkatan Darat menyatakan saat ini sulit rasanya untuk para pracurit melakukan penyimpangan di tengah masyarakat karena sekarang sudah sangat mudah bagi masyarakat memviralkan setiap pelanggaran yang dilakukan pracurit. Maruli juga menyinggung soal hukuman berat yang akan menanti bagi setiap pracurit terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga dia meragukan apabila aparat yang dimaksud melindungi mafia tambang berasal dari pracurit TNI Angkatan Darat. Namun demikian Maruli memastikan pihaknya akan merespons cepat apabila ada dugaan keterlibatan pracurit dalam membackingi tambang ilegal. Sebagaimana kasus-kasus terdahulu yang mana banyak pracurit telah dicopot dan dihukum atas pelanggarannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat bisa juga aparatur sipil ya. Belum lengkap gitu. Jadi kita sulit juga lah di jaman sekarang ini. Saya terus terang aja nih ya. Kalau misalnya kita begitu-begitu masuk video kita takut sekarang. Jadi enggak seberangi itu lagi kita. Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan tahap setelah ada pemasahan lah. Koridor ini kan. Orang kadang-kadang bilang orang-orang bule itu tahap hukum misalnya. Apa di negara-negara maju ya. Tahap hukum. Padahal sebenarnya ancaman hukumannya yang berat. Jadi kalau dia melanggar laulintas sinyal langsung dicabut dia harus jalan setengah mati. Akhirnya dia betul-betul tidak berani melanggar. Nah kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga di foto saya yakin responnya cepat ini. Jadi enggak, 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 enggak saya bilang gitu. Aparat itu yang mana. Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian. Yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami tuh enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana ya silahkan dilaporkan. Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu. Tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut itunya jabatannya. Anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut.